Assalamualaikum Puntik Hari ini puasa tinggal setengah hari lagi ya Karena ini sudah sore Nanti malam sudah takbiran Semua umat islam besok akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijrah Saya ucapkan Minala izin Walfa izin Mohon maaf lahir dan batin Bila ada kata-kata saya Di komen bersama sahabat-sahabat saya yang di Youtube Bila ada kata-kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf Di hari Idul Fitri ini Terima kasih Kepada sobat-sobatku semua Yang support Sama saya Saya ucapkan terima kasih Dan Minala izin Walfa izin Selamat hari raya Idul Fitri Kali ini saya memasak Kering Daging sengan Daging sapi khas surabaya Bahannya ada 600 gram Daging Sudah saya rebus Setengah matang ya Dan kaldu Dan kaldu nya Ini Bumbunya ada 2 sendok makan Kicam manis Ada petis 1 sendok makan Saya menggunakan petis yang kayak begini Tapi saya udah cairkan tadi ya Saya udah cairkan Petis udang Ada 2 sendok makan Gula pasir Setengah sendok Teh Garam 1 sendok teh Bubu Masrum Yang di blender Ada 3 bawang putih Ada 4 lembar daun jeruk Ini nanti ditumis aja ya Atau Laos Ini lengkuas ya 3 iris Ada 6 biji bawang merah 4 kemiri 1 sendok makan Pepper Ini lada 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 biji Ini ada 3 cabai merah besar Saya menggunakan cabai merah besar Kalau mau pedes Boleh cabai kecil Cabai rawit Bisa ditambah Dan air Minyak secukupnya Untuk menumis Bumbunya Masukkan 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 Ini saya masuk ke pungguk bekas pembendaran tadi dan kaldu. Kecamanis. Sweet sauce. garam gula kardu burung masuk rumbu oke dimasak sampai mengental baunya harum inilah keseng-seng sapi sudah jadi baunya harum dari rempah-rempahnya dan dari bumbu-bumbu yang lain ini harus dicoba baru harum sekali terima kasih yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat bagi ibu-ibu yang di rumah saya ucapkan terima kasih yang sudah support saya dan support channel saya yang belum subscribe subscribe like and comment terima kasih assalamualaikum selamat menikmati terima kasih